Intro Seperti inilah kegiatan inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan Komisi D DPRD Magetan di sejumlah titik di wilayah Magetan. Lokasi sidak yang pertama melihat langsung keberadaan kantor dinas PUPR Magetan. Lokasi yang kedua melihat langsung di jembatan gandong. Pertama kami melakukan sidak di dinas PUPR. Kenapa kami melakukan sidak di kantor dinas PUPR? Yang pertama kami ingin mengetahui langsung keberadaan kantor PUPR. Itu yang pertama. Yang kedua kami juga ingin menaksikan secara langsung kinerja daripada kawan-kawan PUPR dalam hal kaitan dengan progres pekerjaan di tahun 2022 ini. Kami ingin mendapatkan sebuah kepastian bahwa progres tahun 2022 ini nanti lebih maju atau lebih awal untuk dilaksanakan. Tujuan kami adalah ketika program ini dilaksanakan di awal tahun, tahun 2022 ini, katakanlah di bulan 4, di bulan April nanti sudah bisa dilaksanakan, sehingga para pekerja-pekerja lokal ini nanti bisa mendapatkan sebuah pekerjaan dan kemudian perekonomian ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ketua Komisi D DPRD Magetan, Suyono Wiling, mengatakan, sidak di dinas PUPR bertujuan untuk mengetahui langsung keberadaan kantor dinas PUPR dan menanyakan langsung kinerja pegawai di dinas tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan progres pekerjaan di tahun 2022, sehingga akan mendapatkan kepastian bahwa progres di tahun 2022 ini bisa lebih maju atau lebih awal. Pihaknya berharap tujuan pembangunan dapat dilaksanakan di awal tahun 2022, yaitu di bulan April, sehingga para pekerja-pekerja lokal Magetan bisa mendapatkan pekerjaan dan kemudian perekonomian bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu pihaknya mengantisipasi dengan membangun kesepahaman dengan Kepala Dinas PUPR bersama kabit-kabitnya bahwa program kegiatan infrastruktur atau belanja modal bisa berjalan di bulan April tahun 2022. Teman Komisi D, terima kasih sudah berkunjung ke Dinas PUPR dalam rangka berkoordinasi terkait dengan pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 maupun di tahun-tahun yang akan datang, yang tugasnya ada di Dinas PUPR diantaranya. Jalan-jalan yang rusak sekarang ini, penangannya seperti apa, terus kemudian kendalanya apa, terus kemudian banjir, trotoar, terus kemudian saluran irigasi, sudah kami jelaskan semua ke teman-teman DPRD, terus kemudian program-program kendala-kendala kami juga sudah kami sampaikan untuk bisa bersama-sama dibahas nanti di DPR, bersama teman-teman DPR. Diarapkan produk-produk dari masyarakat seperti genteng dan lain-lain bisa menjadi satu bagian dalam hal penyusunan perencanaan infrastruktur yang ada di Kabupaten Maketan. Hal tersebut juga diharapkan produk masyarakat benar-benar dipakai oleh APBD yang ada di Kabupaten Maketan melalui dinas-dinas yang melakukan pembangunan gedung dan lain-lain. Tim Liputan, JTV, Maketan.